Hari Penta Kosta, benarkah Penta Kosta itu bisa terulang kembali setelah peristiwa itu terjadi di zaman perjanjian baru? Mari kita melihat teksnya dalam kisah para rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke 13. Ketika tiba hari Penta Kosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-tengang dan heran. Lalu berkata bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamphilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, seharusnya sekalian 28 Mei 2023 besok, kita akan memperingati hari Pentecostal, hari yang diakini sebagai lahirnya gereja. Di kalangan tertentu, ini dijadikan sebuah momen yang sangat penting bagi mereka untuk kembali menantikan pencurahan roh kudus seperti yang terjadi di kisah para rasul pasal yang kedua tadi itu. Nah, dulu saya pernah berada di sebuah gereja dan ketika sedang memperingati hari Pentecostal, mereka lalu melakukan ibadah yang disebut dengan hari ketuangan roh kudus. Biasanya pintu-pintu dibuka karena harus angin masuk, tapi karena ada doa pencuran roh kudus, kemudian pintu-pintu ditutup. Dan setelah selesai berkotbah, gembalanya memimpin doa dan meminta Tuhan untuk mencurahkan roh kudus di tempat itu. Dan yang terjadi apa? Seharusnya sekalian yang terjadi adalah berbagai manifestasi, ada yang menangis, kemudian bertepuk tahanan dan sebagainya, sampai kemudian mengeluarkan bahasa-bahasa yang asing, yang tidak dia mengerti, yang menurut mereka itu adalah bahasa roh. Nah, saya juga bahkan bisa berbahasa roh pada zaman itu ketika saya bersama-sama mereka. Nah, video kali ini adalah respon saya terhadap teman-teman yang di dalam gereja tertentu yang saya sebutkan tadi itu, yang sampai sekarang masih terus melakukan hal semacam demikian. Ini adalah semacam masukan dari saya, bukan sebuah ejekan, melecehkan, dan sebagainya menghina, tetapi adalah input dari saya agar supaya teman-teman sekalian mencoba untuk mengkajinya kembali apakah benar praktek-praktek semacam demikian. Apakah yang terjadi pada hari Pentecostal di kisah para Rasul II tadi itu bisa terjadi kembali pada zaman sekarang? Apa tujuannya? Nah, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, Pentecostal di perjanjian baru. Kata Pentecostal itu berasal dari kata Yunani, yaitu Pentecoste, yang muncul sebanyak tiga kali. Dalam kisah Rasul II ayat 1, 20 ayat 16, lalu 1 Korintus 16, ayat 8. Secara harfiah, kata itu berarti kelima puluh. Jadi, hari Pentecostal berarti hari kelima puluh. Dalam perjanjian lama, hari Raya Pentecostal adalah perayaan pengucapan syukur Israel atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan tujuh minggu setelah hari Pasca. Imamat 23 ayat yang kelima belas sampai dengan 22. Maka sering disebut sebagai hari Raya tujuh minggu dalam ulangan 16 ayat 10. Tapi dalam perjanjian baru, Pentecostal itu adalah hari turunnya Rokudus yang terjadi pada hari yang kelima puluh setelah Pasca. Pasca ini adalah kebangkitan Yesus. Itu berbeda dengan Pasca di perjanjian lama. Kalau Pentecostal di perjanjian baru, itu terjadi pada hari yang kelima puluh Pasca kebangkitan Yesus. Dan hari itu juga dikenal sebagai hari kelahiran gereja, seperti saya katakan tadi ya. Nah, teksnya itu di mana dalam kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang sudah kita baca tadi. Lalu yang kedua, saudara-saudara sekalian. Apa yang terjadi pada hari Pentecostal? Dalam kisah para Rasul 1 ayat 4 sampai 5, diceritakan bahwa Yesus melarang para Rasul tinggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan sebuah janji dari Bapak yang disampaikan oleh Yesus. Janji itu apa? Yaitu tentang penerimaan atau baptisan Rokudus yang akan mereka terima nanti. Jadi, kita mengenal di Alkitab itu ada setidaknya dua baptisan, baptisan air lalu ada baptisan Rokudus. Nah, kalau saudara melihat kisah para Rasul 2 ayat 1, disana dikatakan ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, saudara perhatikan kata orang percaya dalam teks itu. Memang dalam bahasa aslinya tidak kita menjumpai kata percaya di sana, sehingga TB2 lay tidak mencaptumkan kembali kata percaya di sana. Jadi, walaupun di TB2 itu sudah tidak mencaptumkan orang percaya lagi, tetapi konteks memang menunjukkan jelas yang berkumpul itu adalah orang percaya. Kenapa? Karena yang berkumpul di sana adalah para murid. Nah, kita berkatakan para murid dan orang-orang lain juga berkumpul bersama para murid, sehingga mereka jelas adalah orang-orang percaya. Sehingga terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau firman Allah yang hidup tidak salah ketika mereka menerjemahkan sebagai orang percaya yang berkumpul waktu itu. Dan ini terjemahan berdasarkan konteks. Nah, kemudian orang-orang percaya ini bersekutuh dan menantikan janji itu. Pada saat itulah kemudian terjadi beberapa peristiwa. Nah, ini akan kita belajar bersama secara singkat ya. Peristiwa-peristiwa apa saja? Pertama, yang pertama terjadi turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras ya, ayat yang kedua. Nah, kenapa sampai terjadi demikian? Memang Alkitab seringkali menggamparkan roh kudus itu sebagai angin. Misalnya dalam Yonus 8, di sana Yesus sedang bicara dengan pemimpin agama Yahudi yang bernama Nicodemus dan Yesus berbicara di sana tentang kelahiran kembali ya, kelahiran baru yang dikerjakan oleh roh kudus. Kemudian dia menggambarkan roh kudus sebagai angin di sana ya. Sudah juga bisa bandingkan dalam Yoskel 37, 9, 10, 14, 20, 22 dan sebagainya. Kata bahasa Yunani yang digunakan untuk roh kudus itu adalah pneuma. Itu memang bisa diterjemahkan sebagai roh, tetapi juga bisa sebagai angin atau nafas. Ini sama dengan kata Ibrani, ruah di perjanjian lama. Karena itulah sebelum roh kudus turun, maka ia didahuli oleh suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Karena memang roh kudus seringkala digambarkan sebagai angin. Tetapi, tetapi ini tidak berarti setiap kali roh kudus memenuhi seseorang ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka selalu didahuli oleh angin keras. Tidak demikian, ini semacam penggambaran yang terjadi pada waktu itu dan tidak harus terjadi pada zaman sekarang ini. Yang kedua, kalau tadi adalah turun dari langit seperti tiupan angin keras. Tapi yang kedua yang terjadi adalah tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Itu kita bisa melihat dalam ayat yang ketiga. Masih di kisah parasuh pasal dua ya. Nah, kenapa muncul semacam lidah api di sana? Karena memang roh kudus juga sering digambarkan sebagai api. Di situ dia berfungsi untuk menyucikan atau menguduskan kita. Karena itu, tanda dari orang yang mempunyai roh kudus atau dipenuhi roh kudus adalah adanya perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Ke arah hidup yang positif ya. Tanda seseorang dipenuhi atau dipimpin roh kudus, dia akan menghasilkan buah-buah roh seperti dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22-23. Jadi, kalau seseorang di dalam kehidupannya tidak ada terjadi perubahan secara positif, semakin hari dia akan semakin bertambah baik, tapi justru semakin bertambah buruk, maka perlu dipertanyakan apakah roh kudus sudah memenuhi dia atau belum. Tanda seseorang dipenuhi roh kudus, dia akan semakin menguduskan, menyucikan dirinya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, roh kudus itu dikatakan turun dan memenuhi mereka. Ayat yang keempat A. Kalau sudah melihat versi NIV, dikatakan mereka semua dipenuhi dengan roh kudus. TB 2 layu juga mencatat, menerjemahkan, lalu mereka semua dipenuhi oleh roh kudus. Nah, ini terjemahan yang tepat menurut saya karena ada kata Yunani Pantes di teks tersebut. Jadi, bukan hanya rasur-rasur saja yang dipenuhi dengan roh kudus, tetapi semua orang Kristen yang percaya di sana pada waktu itu semuanya dipenuhi oleh roh kudus. Dan mulai saat itu roh kudus diberikan bukan hanya kepada orang-orang percaya tertentu saja, tetapi kepada semua orang percaya kepada Kristus. Nah, pemberian roh kudus ini adalah penggenapan janji dalam Matius pasal 3 ayat 11, Yunus 14 ayat 6, 16, 17, 26, Yunus 15 ayat 26, 27, dan seterusnya. Nah, ini ketiga yang terjadi adalah mereka dipenuhi oleh roh kudus. Yang keempat, ada suatu peristiwa yang juga terjadi pada hari Pentakosa yaitu mereka dikatakan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, bahasa lidah ya, ayat 4b sampai 11, memang ada semacam kesalahpahaman tentang kata-kata bahasa roh. Karena itu adalah bahasa roh, maka itu tidak dimengerti. Itu sebab mereka mengucapkannya dengan kalimat-kalimat yang asing ya. Mereka mengatakan seperti sikaraba-raba-raba-raba, sidididi-sirolaba-laba dan sebagainya. Tetapi kata Yunaninya sebetulnya adalah glosa, yang seharusnya diterjemahkan lidah. Nah, itu sebab TB Dualai melakukan revisi terjemahannya dan mereka menciptakan di sana bahasa lidah, bukan bahasa roh. Seperti misalnya dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Nah, bahasa lidah adalah karunia roh kudus yang menyebabkan Rasul-Rasul itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kenal dan tidak pernah mereka pelajari. Secara bandingkan zaman sekarang ya, saya mendengar ada semacam kursus bahasa roh di mana diajarkan sebuah bahasa aneh yang diulang terus-menerus ya. Dan dulu juga saya alami hal itu. Saya juga mengalami bahasa yang diklaim sebagai bahasa roh itu. Karena sudah sering dengar, hanya saya ikut-ikutan berbahasa yang semacam demikian. Tetapi itu semua berlawanan dengan data teks suci yang menjelaskan saat roh kudus turun, para Rasul itu berkata-kata di dalam apa? Di dalam bahasa manusia, bahasa-bahasa bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Nah, perlu sudah diketahui, para Rasul adalah orang-orang Galilea, tetapi anehnya mereka bisa berbahasa Parsia, Media, Mesopotamia, Judea, Asia, Mesir, Libya, Arab, dan sebagainya. Jadi bahasa yang mereka klaim sebagai bahasa roh itu seharusnya yang lebih tepat adalah bahasa lidah. Itu sebenarnya adalah bahasa manusia, seperti saya katakan tadi, bahasa manusia biasa yang ada di dunia ini. Memang ada yang mengatakan bahwa bahasa lidah itu ada dua, ada dua ya. Satu bahasa lidah yang dimengerti, misalnya dalam kisah para Rasul 2, dan yang kedua juga bahasa lidah yang tidak dimengerti, dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Tetapi itu adalah tafsiran yang terlalu dipaksakan, karena mengabaikan konteks dari teks dan konteks jemaat Korintus pada waktu itu. Dan saya tidak akan membahas hal ini secara detil, karena penekanan saya di sini adalah pada inti persoalan yang disoroti dalam kisah para Rasul 2. Nah, memang ada orang-orang tertentu yang memahami bahwa karunia bahasa lidah sudah berakhir pada zaman ini, tetapi saya tidak sepakat dengan hal itu. Berpendapat saya, bahasa roh termasuk karunia-karunia lainnya tetap berlaku sampai zaman sekarang, kapal itu berhenti nanti pada second coming ya. Kedatangan Yesus kali kedua. Yang ketiga, poin yang ketiga. Kalau tadi hal yang terjadi pada hari Pentecostal, maka yang ketiga adalah, apa penekanan yang ingin mau disampaikan kitab suci di dalam kisah para Rasul 2 ketika hari Pentecostal itu terjadi? Nah, banyak orang kalau membahas hari Pentecostal atau memperingati hari Pentecostal, selalu itu diidentikan, Atau dikaitkan dengan bahasa lidah. Padahal sebetulnya yang paling ditekankan itu adalah, bukan terletak pada bahasa lidah, tapi pada kepekabaran Injil. Dan ini bisa terlihat dalam beberapa bagian berikutnya. Yang pertama, roh kudus itu diberikan supaya mereka itu memberitakan Injil. Seolah-olah dalam kisah Rasul 1 ayat 8 ya, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bandingkan Yonis 15 ayat 26, Jika roh penghibur yang akan kudus dari Bapak datang, Itu roh kebenaran yang keluar dari Bapak, Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi, ketika roh kudus turun, Membunuhi kita, Maka kita akan terdorong untuk memberitakan Injil. Itu sebab di berbagai kesempatan, Saya selalu memasukkan berita Injil dalam penyampaian-penyampaian materi, Termasuk ketika menyampaiku dalam Youtube ya. Kenapa? Karena entah mengapa, Entah mengapa, Saya kok selalu merasa didorong untuk menyampaikan hal tersebut. Walaupun dengan kemampuan saya yang sangat terbatas ini. Tapi saya percaya itu karena ada roh kudus yang ada di dalam diri saya, Sehingga itu yang mendorong saya untuk terus-menerus memberitakan kabar sukacita. Yang kedua, Saya melihat ada lokasi pencurahan roh kudus ya. Dimana pencurahan roh kudus dari Pentecostal? Itu di Yerusalem. Nah, mengapa ada di Yerusalem? Lokasi yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus ini penting. Yesus melarang para murid untuk keluar dari wilayah Yerusalem, Dan memilihnya sebagai tempat berkumpul dari Pentecostal. Kenapa? Karena rupanya saat itu diam orang-orang Yahudi dari segala bangsa. Kalau saya melihat ayat 5. Sehingga itu kesempatan yang bagus sekali untuk memberitakan Injil. Yang terjadi selanjutnya adalah banyak orang kemudian berkumpul dan mendengarkan bahasa lidah yang disampaikan oleh para rasul. Ingat, bahasa lidah di sini bukan si karabah-rabah-rabah, si dididik-didik, dan seterusnya. Tetapi bahasa manusia biasa, bahasa komunikasi dari berbagai belahan dunia yang orang-orangnya hadir pada waktu itu. Dan saat itu dikatakan orang banyak kemudian mendengar perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ayat 11, nah kata-kata perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah ini menuju kepada berita Injil yang disampaikan oleh para rasul. Itu sebab, mulai ayat 14-40, para rasul bangkit berdiri di sana dan Petrus kemudian berkotbah kepada orang banyak di sana tentang Yesus Kristus yang telah disalibkan bangkit dan adalah Tuhan itu. Mereka yang berkumpul pada saat itu kemudian mendengar Injil keselamatan yang nantinya akan mereka beritakan di negerinya masing-masing. Nah itu yang terjadi, tiga poin penting yang sudah perlu perhatikan di sana dan hal-hal apa yang terjadi pada hari Pentecostal. Sehingga pada saat ini, maka kita bisa menyembuhkan yang pertama. Roh Kudus hanya bisa diterima oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 1. Soalnya bisa melihat juga dalam kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hener kamu masing-masing memperhidimu di batis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan merima ke doroh kudus. Ini bukan berarti baptisan adalah syarat pengampunan dosa dan penerimaan roh kudus, tidak. Tetapi itu adalah bukti dari pertobatan atau iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu yang pertama. Yang kedua, tanda awal seseorang di penerimaan roh kudus atau di baptis roh kudus bukan harus berbahasa lidah. Tidak sama sekali, karena tidak semua yang hadir pada hari Pentakosa itu berbahasa lidah. Hanya para rasul saja, dan karunia bahasa lidah bukanlah karunia yang terlebih dahulu dipelajari. Itu saya katakan tadi ya, tetapi pemberian instan dari Allah tanpa melewati proses pembelajaran. Dan pada saat itu para rasul, saat itu tidak pernah diajar. Yesus tidak pernah mengajar di mereka berbahasa lidah, berbicara dengan berbagai bahasa lain. Tapi itu peristiwa yang instan terjadi seketika pada waktu itu juga, karena itu adalah pemberian dari Allah langsung, karunia daripada Allah. Yang ketiga, tanda seseorang di penerimaan roh kudus, dia akan terdorong untuk beritakan Injil keselamatan ya. Saya katakan tadi dalam kisah 1, 8, Yonus 15, 26, dan seterusnya. Keempat, Alkitab tidak pernah bicara bahasa roh, tapi yang benar adalah bahasa lidah. Dan itu adalah bahasa sehari-hari atau bahasa manusia biasa. Bukan bujian-bujian yang asing atau aneh-aneh seperti sikarabarabarabarabar dan sebagainya itu ya. Yang kelima, dalam Alkitab hari pentakos hanya terjadi satu kali saja dan tidak pernah berlangsung terus menerus. Dalam pengertian, orang percaya akan terus menerus alami baptisan roh kudus ya, tidak seperti itu. Itu hanya terjadi sekali saja pada saat kapan, yaitu pada saat orang tersebut mengakui percaya Yesus sebagai Tuhan. Selain sudah bisa melihat dalam kisah Rasul 2, sudah bisa membandingkan Laif Yesus 1, ayat 13. Maka istilah pentakosta kedua atau pentakosta ketiga dan seterusnya, yang pada beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu dimunculkan oleh aliran gereja tertentu, itu tidak benar, tidak cocok dengan Alkitab, dan tidak bersesuaian dengan kitab suci. Oke, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan ada pentakosa yang kedua atau pentakosa ketiga, di sepanjang Alkitab sudah cari, tidak menemukan itu. Yang keenam, yang terakhir adalah praktek ibadah ketuangan roh kudus atau hari pencerahan roh kudus pada saat memperingati hari pentakosta yang sering dilakukan setiap tahunnya oleh kalangan denominasi krisis yang tertentu pada saat memperingati hari pentakosta, itu merupakan praktek-praktek yang menyimpang dari kitab suci, karena penerimaan roh kudus atau baptisan roh kudus hanya terjadi satu kali saja, seperti saya katakan tadi, dan tidak berlangsung terus menerus setiap tahunnya. Itu adalah praktek yang menyimpang dari kitab suci sekali lagi. Maka saran saya, teman-teman yang masih memperhatikan hal tersebut, agar sekiranya boleh mengkaji kembali, memikirkan kembali, sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya kira demikian, dan terima kasih.